Sebi Alonso telah menunjukkan keahliannya sebagai seorang pelatih kelas atas, yang terbukti dengan kesuksesannya mengubah Bayer Leverkusen menjadi tim yang menakutkan dalam musim ini. Jika berbicara soal klub paling hebat di Eropa pada musim 2023-2024, bakal Bayer Leverkusen lah jawabannya. Tim yang dipimpin oleh Sabi Alonso ini belum merasakan kekalahan sama sekali pada musim ini. Yuk, simak rangkuman ulasan kehebatan Sabi menyelap klub Gaje menjadi menakutkan sebagai berikut. Leverkusen pecahkan rekor tak tertandingi Prestasi gemilang Bayer Leverkusen terus terukir dalam sejarah sepak bola Jerman saat mereka mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 25 pertandingan, belampaui pencapaian klub Hamburg pada musim 1982-83. Dalam musim 2023-2024, di Eropa South mengukir 22 kemenangan dan 3 hasil imbat, mengamankan tempatnya sebagai tim yang tak terbantahkan. Puncak rekor ini dicapai dalam pekan ke-16 Liga Jerman, di mana mereka menghancurkan Bochum dengan skor 4-0, serta menyaksikan hat-trick mengesankan dari Patrick Skig. Skig mencetak hat-trick keduanya dalam penampilan Bundesliga ke-97, menambahkan kegemilangan pada kemenangan tersebut. Dengan kepemimpinan Sabi Alonso, Leverkusen saat ini mendominasi puncak kelas main Bundesliga dengan 42 poin dari 16 pertandingan, mencatatkan 8 kemenangan kandang dan 1 hasil imbang, serta 5 kemenangan tandang dengan 2 pertandingan berakhir seri. Performa impresif ini membuat Bayer Leverkusen layak dijuluki sebagai tim yang tak tergoyahkan. Dengan menjebol gawang lawan sebanyak 81 kali, klub ini telah menunjukkan keunggulan dalam segala lini permainan. Apakah Bayer Leverkusen akan terus mempertahankan dominasinya hingga akhir musim? Saksikan terus perjalanan menarik klub ini dalam mengejar prestasi yang lebih gemilang di panggung sepak bola Eropa. Sabi Alonso bangga dengan tim. Juru taktik Bayer Leverkusen, Sabi Alonso, dengan bangga menyuarakan kekagumannya kepada capaian luar biasa yang dirayu oleh timnya. Dengan tentu saja kami bangga, kami memiliki harapan untuk bermain baik musim ini, dan kami optimis. Ujar Alonso mencerminkan keyakinan tim dalam meraih sukses. Dalam mengomentari performa gemilang Patrick Skik yang menjetak hat-trick keduanya di Bundesliga, Alonso menyatakan, hari ini terlihat jelas bahwa ia merasa siap untuk bermain sejak awal. Itu sempurna. Hat-trick di babak pertama, dia tidak bisa melakukan lebih banyak lagi hari ini. Penuh semangat Alonso menyatakan kepuasanya terhadap situasi tim dan menyatakan tekat untuk terus melangkah menuju kesuksesan lebih lanjut. Pemain Leverkusen bersinar di depan dan belaka Bayer Leverkusen tidak hanya menjadi tim tak terkalahkan di Eropa, tetapi juga menorekan prestasi gemilang melalui empat pemain andalannya, Victor Boniface, Florian Witts, Alex Grimaldo, dan Jeremy Frimpong, menjadi mesin gol yang tak terbendung. Boniface dengan kontribusi luar biasa membukukan 16 gol dan 8 asis dari total 81 gol Leverkusen. Sementara itu, Witts menunjukkan ketajamannya dengan 8 gol dan 12 asis. Grimaldo dan Frimpong juga berkontribusi signifikan dengan mencetek 9 dan 7 gol serta 7 dan 10 asis secara berturut-turut. Tidak hanya menggila di serangan, performa solid juga terlihat di belakang. Dengan hanya kebobolan 18 gol dan mencatat 11 clean sheet, tim ini membuktikan keseimbangan luar biasa dalam meraih sukses. Peran penting Sabi Alonso Perubahan dramatis terjadi di Bayer Leverkusen sejak kedatangan Sabi Alonso sebagai juru taktik pada Oktober 2022. Awalnya perjalanan Alonso bersama di Ewekself tidak terlalu mulus dengan hanya 17 kemenangan dari 37 pertandingan. Musim lalu tim ini kebobolan 49 gol dalam 37 pertandingan, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Alonso. Namun musim 2023-2024 menjadi titik balik keminat. Bayer Leverkusen mencatat rekor tak terkalahkan dalam 25 pertandingan. Dengan Alonso berhasil membimbing mereka meraih 22 kemenangan dan 3 hasil imbang. Transformasi luar biasa ini membuktikan bahwa Alonso adalah arsitek di balik kejayaan baru di Ewekself. Bagaimana Alonso akan mempertahankan performa spektakulernya di sisa musim? Pantah terus untuk melihat jejak keberhasilan yang akan terus diukir oleh pelatih brilian ini. Bayer Leverkusen mendominasi Bayer Leverkusen menjadi penguasa tak terbantahkan di Bundesliga musim ini, memuncahki klasemen dengan 42 poin dari 16 laga. Keunggulan 4 poin atas Bayer Munchen menandai dominasi mereka dalam kompetisi domasi. Tidak hanya di Bundesliga, Ewekself juga menorehkan prestasi luar biasa di Liga Eropa. Dengan 6 kemenangan dalam 6 pertandingan, Florian Wirz dan kawan-kawan meraih 18 poin, mencetak 19 gol, dan hanya kebobolan 3 gol selama babak penisihan grup. Kemenangan ini membawa mereka melangkah ke babak 16 pusat, menantikan pemenang antara runner-up grup Liga Eropa dan peringkat ketiga grup Liga Champions. Apakah Bayer Leverkusen akan terus mengukir sejarah di dua kompetisi ini? Saksikan perjalanan mereka yang menarik di panggung sepak bola Eropa. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!